Assalamualaikum Halo Di video kali ini Aku bakal bikin Cireng isi ayam pedes jeleto Untuk kalian Yang tidak mau ketinggalan video terbaru dari aku Jangan lupa subscribe Dan nyalakan tombol lonceng Pertama Kita akan bikin isiannya Terlebih dahulu Bahan yang kita butuhkan 250 gram ayam suwir 8 cabai merah Dan 10 cabai rawit Kemudian disini ada 4 siung bawang merah Dan 4 siung bawang putih 2 lembar daun salam Setengah sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam 1 sendok makan gula pasir Dan 1 sendok makan kecap manis Pertama saya akan haluskan terlebih dahulu Cabai dan bawangnya Ini akan saya potong-potong Untuk cabai dan bawangnya Agar memudahkan untuk Proses pemblenderan Kalian jika tidak ada blender di rumah Kalian bisa diulek Selanjutnya kita panaskan wajan Dan beri secukupnya minyak Untuk menumis Oke kita masukkan Cabai dan bawang yang tadi Sudah kita haluskan Seperti ini Selanjutnya kita masukkan Ayam suirnya Masukkan juga daun salam Disusul dengan garam dan kaldu ayam Masukkan gulanya Jangan lupa kecapnya Jangan lupa kecapnya juga Dan beri sedikit air Kemudian kita akan tumis Hingga airnya ini Habis Atau kering Oke ini sudah cukup ya Kita akan sisihkan terlebih dahulu Dan selanjutnya Kita akan membuat Kulitnya Bahan pertama yang kita butuhkan Untuk membuat kulit Yaitu 250 gram Tepung tapioca 100 gram Tepung terigu Setengah sendok teh garam Ini kemudian kita campurkan saja Dan 250 ml air Ini airnya harus benar-benar air mendidih ya Karena kalau tidak menggunakan air mendidih Adonannya tidak akan jadi Kita tuang pelan-pelan Dan kita aduk Menggunakan Sepatula Atau benda apapun Agar tangan kita tidak panas Oke Jika semua air sudah masuk Kita adonin sebentar Hingga adonannya menjadi kalis Hati-hati Ini panas banget ya teman-teman Oke cukup Sekarang saatnya untuk membentuk ya Kita siapkan meja kerja Kita ambil sedikit adonannya Jangan lupa olesi alas kerja dengan minyak Agar tidak lengket Nah kita ambil beberapa untuk adonannya Dan kita gilas seperti ini Hingga melebar dan tipis Kemudian kita cetak seperti ini Kalian bisa menggunakan tutup toples atau mangkok seperti saya Atau benda apapun yang ada di rumah Seperti ini Kemudian kita masukkan untuk isiannya Pelan-pelan Awas jatuh Ya seperti ini ya Tekan-tekan bagian pinggirnya Agar isiannya itu tidak keluar Oke bisa diulangi Sampai adonannya itu habis Selanjutnya kita akan goreng Oh iya satu lagi Saat menggoreng Usahakan minyaknya itu Jangan terlalu panas Agar cirengnya itu tidak meletus Nah jika sudah seperti ini Kalian bisa balik cirengnya Balik sekali lagi Agar matang sempurna Cukup ya Ini sudah bisa diangkat Jadi deh Enak deh Kalau bikin sendiri Kita bisa taruh isinya itu lebih banyak Terima kasih sudah menonton Semoga kalian suka dengan resep ini Assalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih sudah menonton